Kita itu akan mengambil keputusan penting buat bangsa ini. Namanya Harangkat. Terima kasih. Diajarkan kalau kemudian mau mengambil keputusan yang penting buat bangsa ini, pelajari baik-baik. Apa yang dipelajari? Secara akademis bagaimana, secara regulasi bagaimana, peluang-peluangnya bagaimana, kemungkinan-kemungkinan, dan sebagainya. PD Perjuangan sedang dalam tahap itu. Makanya pertemuan tadi menarik buat kita, dan tadi saya minta izin untuk kita sampaikan pada siak jen, dan siak jen akan berikan pada ketua umum. Agar DPP partai bisa mendengar percakapan kita. Ide-idenya pertimbangan-pertimbangan, kan tadi bagus tuh. Apa ada yang secara runut bisa menjelaskan pada kami semua, potensi pelenggaran undang-undang yang bisa terjadi. Satu, dua, tiga, kalau tidak salah ada enam atau tujuh undang-undang lah, kira-kira seperti itu. Nah, itu akan menjadi modal penting buat kita. Kalau cuma teriak-teriak-teriak, angket-angket, tapi tidak ada persiapan apa-apa, lalu kita kalah dalam argumentasi hukumnya bagaimana. Kita kalah dalam argumentasi konstitusionalnya bagaimana, kan gak boleh. Gitu. Tapi kalau komunikasi internal PDK, gimana Bang? Ini mungkin ada arahan khusus kah dari Mbak Puan? Kan mengingat mungkin selama ini belum keluar lagi ya Mbak Puan, jadi tengah-tengah isu yang Pak Puan ini. Sebenarnya, kan saya datang kemari, perintah fraksi. Saya bertemu kan perintah fraksi. Saya mendengar pernyataan-pernyataan dan gagasan-gagasan pemikiran-pemikiran tadi kan perintah fraksi. Tadi sudah saya sampaikan, saya lagi di Bogor. Ketika fraksi perintahkan, ya saya datang. Ketika waktu saya di Bandung, saya ingin perintahkan, ya saya datang. Gitu. Setahu saya kita ini, nih, kalau di komplek DPR nih ya, rumah gua blok ini, rumah PKS blok ini, rumah ini. Komunikasi itu tiap hari. Secara informal pasti terjadilah. Lantai sekian PD perjuangan, sekian Golkar, sekian PKS, sekian PAN, itu terjadi. Di belakang kita bisa ngopi barang dan sebagainya, secara informal itu terjadi. Tapi secara kepartaian, ya itu partai dong. DPP. Dan mereka kan diperintahkan oleh DPP. Menyambung berarti kalau itu tadi perintah fraksi, artinya Mbak Puan tidak seperti yang diberitakan walau menutup mata dengan hak angket ini ya? Karena belum pernah muncul selama ini. Mbak Puan sebagai Ketua DPR tidak pernah menutup mata terhadap apapun. Gak pernah. Dia harus mencermati segala sesuatunya. Dan bagaimana dia akan mencermati kalau matanya tertutup? Kan tidak mungkin. Saya Rahmat Ibrahim, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.